Tak setuju dengan putusan hakim pengadilan negeri Kuala Simpang, warga menyerbu gedung DPRK Aceh, Tamiang. Polisi sempat kewalahan saat ratusan masa mengecoh petugas. Tak setuju dengan putusan hakim pengadilan negeri Kuala Simpang yang mefoni salah satu temannya dengan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara, warga pun akhirnya menyerbu gedung DPRK Aceh, Tamiang. Petugas sempat terkecoh saat ratusan warga yang semula memblokir ruas jalan Medan, Banda Aceh lari ke arah kantor Bupati. Namun warga hanya berputar dan masuk kantor DPRK Aceh, Tamiang yang letaknya bersebelahan dengan kantor Bupati. Aparat langsung mengamankan warga yang berhasil menerobos gedung DPRK Aceh, Tamiang. Namun upaya aparat mendapat perlawanan keras dari warga yang didominasi kaum ibu tersebut. Aksi warga menuntut dibebaskannya 12 warga desa yang saat ini dalam proses menjalani sidang di pengadilan negeri Kuala Simpang karena didakwa sebagai provokator dalam memperjuangkan lahan seluas 145 hektare yang selama ini menurut warga diserobot oleh PT Rapala. Kami yang dipenjara, kami bintangkan.